Jadi mereka dapat fee-nya, saya dapat populeritasnya. Jadi, artinya sang isu marwan ini dia tahu. Lihat ke dia Sarona, lihat ke dia Sarona. Al-Fatihah Seluruh warga Mandar di Kabupaten Pasir. Alhamdulillah, saya sampai di sini. Dan ini baru pertama kali saya sampai di Boroboh. Dan ketemu dengan sekampung. Tiba di rumahnya Jack, sama-sama orang Campalagian. Ada saudara saya juga, sebagai Tuan Rumah IPA. Beliau ini seumuran dengan saya. Jadi, sholamanginu di ototri Capalagian. Dan yang bikin saya kagum itu, bikin beliau rumah Mandar. Jadi, ada bansai yang sepertinya saya tidak berada di luar kampung saya sendiri. Saya juga ketemu bejau. Rupanya bejau ini orang panggung suang. Dan mungkin banyak yang lain yang akan membuat saya kejutan-kejutan yang selanjutnya. Karena ternyata banyak orang Mandar di sini. Tadi saya sempat tanya, katanya, katanya bahwa Kepalagian warga saya itu ada 700-an ya. Nah, saya ini mau maaf karena penampilan saya acak-acakan. Tadi berangkat dari Samarinda itu jam setengah 6. Tiba di robot yang tiga anak. Saya bersama dengan rombongan dari Samarinda. Jadi, ini pengurus KKMSB Samarinda. Ada Pak Sabar di Borah. Ada Pak Rusdi di Beliau Notaris. Dan rombongan dari Mandar dua orang. Saya bawa dua orang. Untuk menjaga saya. Karena saya sudah tua. Saya tidak mau disebut tua. Jadi, salah satu kekurangan manusia itu tidak sadar usia. Ini disiarkan langsung ya? Bisa tidak ya? Direkam saja. Tidak disiarkan? Ya, bagus sih. Jadi, video-video yang beredar itu saya tidak tahu siapa yang akan dimasukkan. Jadi, video-video yang beredar itu saya tidak tahu siapa yang mengirim. Dan tidak ada yang meminta isi. Katanya ada income-nya. Saya bilang dapat apa-apa. Itu ada simbiosis mutualisme namanya. Saling menguntungkan. Jadi, mereka dapat fee-nya. Saya dapat popularitasnya. Jadi, artinya sangi sungai rohan ini dia tahu. Lihat kerja sarona, lihat tua sarona. Nah, jadi salah satu kekurangan manusia itu adalah ketidaksadarannya pada usia. Jadi, dia cerita wasiatnya. Barangkali anda sudah belum dengar dari usia bulan saja ya. Di suatu waktu, di Saman Labi Suleman itu, ada burung yang bertengger di dahan kayu di dekat sungai. Burung ini sebenarnya kehausan. Tapi, dia menahan keinginannya untuk minum di sungai itu karena ada anak-anak di bawah yang sedang bermain. Dia pikir, nantilah setelah anak-anak ini pulang dari mandinya itu, baru saya turun karena saya khawatir di jahilin sama anak-anak ini. Nah, setelah si anak-anak pulang ini baru mau turun. Tiba-tiba ada orang tua yang datang, mau berhudu atau apalangan. Tapi, karena sudah kebelet haus, akhirnya dia memaksa dirung untuk turun minum. Karena dia pikir, tidak mungkin dua si orang tua ini nakal ke saya karena dia sudah tua. Ternyata prediksinya salah. Orang tua tadi itu malah cari. Akhirnya butalah matanya si burung ini dan dilaporklah sama Nabi Sulaiman. Sulaiman itu, apapun kejadian di masa ini itu sampai hewan dan apa, itu diadili di pengadilan Nabi Sulaiman. Keputusan pengadilan bahwa orang tua ini harus dibutakan juga matanya karena sudah membutakan matanya si burung. Semua yang hadir di ruangan itu setuju, kecuali si burung. Dia protes sama Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, saya tidak butuh hubungan orang tua ini dibutakan matanya. Saya hanya minta satu hal. Apa itu? Saya mohon orang tua ini dilarang pakai sorban seumur hidupnya dan dilarang pakai jambut. Tapi Sulaiman bertanya, mengapa ini? Gara-gara jambut dan sorbannya lah sehingga saya tertipu. Karena saya tidak habis pikir, ada orang berjembok dan bersumpah masih nakal. Jadi, setiap kali nyari saya dulu, ada orang lagi tertipu. Lalu, orang bandung suruhan di Tawih. Nah, itu hikmah cerita ini adalah kesadaran pada status. Kenapa dunia ini ribut? Karena ketidaksadaran kita terhadap status kita. Kalau orang menyadari itu, sebagai seorang kiai misalnya, seorang ustaz, ada perilaku yang sudah dia bisa lagi dilakukan. Pandangmu si Ratang. Mungkin mama itu tahu langkah si gandek kultana. Muda-mudi, walaupun itu salah, itu masih bisa diterima. Ngapai, pak, ini wanit dia, ini wanit itu. Tapi kalau orang tua ini mengganteng-ganteng juga, istri, anak gadis ini. Nah, itu ilmu walaupun itu memang ganteng kita. Pajam bandi, walaupun itu ganteng. Atau anak, misalnya. Nah, ini yang bikin ribut sebenarnya dunia. Karena soal ketidaksadaran status kita. Jadi, ada perilaku-perilaku. Untuk kesadaran status sosial itu saja, kalau orang taat di situ, selama ini dunia. Orang tua memposisikan dirinya sebagai orang tua. Anak-anak memposisikan dirinya sebagai anak-anak. Tidak-tidak rocak. Hanya saling tumpang timpil. Sampai urusan agama pun ribut gara-gara ketidaksadaran status itu. Orang yang belum pantas memberi batwa, ikut-ikutan juga bikin cerita haram-haram di luar sana. Di jirat itu, nama ngayu. Nama cerita itu, boleh haram. Barangkali itu cuma popas saja. Kopi pasti. Artinya, dalam salah satu kaedah disebutkan, ketika orang bodoh itu diam, dunia ini aman. Hanya anda isan dirubahinnya jamunan, dia pasang pilaui lah umur. Marocak. Itu juga. Jadi soal-soal seperti ini, sebenarnya sudah cukup membuat kita hidup damai dan berikut. Ketika orang menyadari sebagai apa saya. Jadi, yang untuk nanya lihat tahunnya tomandar, asayan ini tokaka, bakalak ditomauin, asayan ini tokaka, apa? Asayan ini kandiknya. Itu soal-soal seperti ini. Itu soal-soal seperti ini. Papasan itu sebenarnya. Ya, ketika orang sudah masuk dalam posisi sisayu-sisayuan, marocak itu di sini. Ya, untuk tomandar keutiaan, masyidai tomawin, takta imbuan masih pahulau. Dan wajib hukumnya itu, motoribuan mesti miyana Allah kongsi pahulauan. Itu sedikit demi sedikit, mulai hilang. Ya, bisa dikitarakan di sini. Marocak bandi itu siolah. Jadi, pada tomibuan mati, merti menambahkan uang apa dia nak. Ya, tom teruk caranya, oh, karnek-karnek tau, makpakaraya lahirnya, makpakaraya rupanya. Karena bagaimanapun status kita ini terhadap jauh di luar kampung kita, identitas itu dia bisa hilang. Selama apapun bapak-bapak tinggal di sini, tetap iya salinimu tamari, ditakpeng bolongan. Walaupun itu hanya sekedar menyapa lewat telpon, apa yang mati di dunia uang, sehat-sehatan di doi, itu ada, dia bisa hilang itu. Karena kita tomandar sebenarnya, sebelum poli agama, masyokeo, memang itu. Ya, muntun nandang maluku, karnek-karnek tadi, di luar kampung dari agama. Sanggak buka Allah ta'ala itu menurut maluku, semua yang membawa agama boleh dana. Mese, tume, buang, tapi aplikasi dari agama itu dalam memang, makak mengkosipan dengan. Lain itu, aku sendiri bahwa, di luar, mau ini apa-apa, di dokter, orang-orang yang membawa, kebanyan. Ini api laasan bawang, suka-suka, karena nanti, sama saat itu matah, sangat lumayan dimana, sisanya waktunya mandi ya masalah karena itu berperakan kehidupan ketika ada orang lain yang terlibat dalam kebahagiaan masalah itu akan berita dia pernah suku kebahagiaan terlibat dalam kebahagiaan yang bisa bahagia jam jam mesin di kaputa seorang toko suatu waktu memanggil para tukang beca masuk warung tapi saya mengitakan telur itu tukang beca sampai di bawang pesan apa saja yang kita suka begitu disajikan makanan tidak sabur itu pun dari tukang beca ini yang memakan bahkan di antara Amerika itu ada yang menangis itu lain itu pun dari masyarakat kita apalipuan nandung mandi meniwinkan ke anak usulawene rewoyap masih naman di warobi apa andi malam di warobi apa andi manyaman andi itu itu anak usulawene rewoyap yang siapa maktong maagaman naingarang keluarkana to nasayangin mo marah naman maktong maktong ibu ibu wanita maktong yang meramban tak menaruh nyaman oh misalnya misalnya yang yang membandi alhamdulillah walaupun nanti istat Tuhan ato tapi yang jelas iya 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 selamat mo karena itu saya dengar ma'alul ma'nyaman anama ingarang tau yaitu di ma'bebin nasa ma' sayani nanti tau ketika suatu waktu kau dapat nikmat dan kau ingat seseorang itu tanda pokok cinta orang dan ketika suatu saat kau sedang sakit terpuro bersedi tiba-tiba ingat seseorang itu tanda bahwa orang itu mencintai iya mutu naturu kintur tingarang ma'amal ring tau apa anda mau kau bingung nge-siani ma'amal tanda kintur tau itu ya ini kira-kira menarang yang ma'amal nge-mai ini itu milon di wain emak nge-sedeh tante kintur kintur ama kama di situ wargo itu di pahwe ini bisa dideteksi makikat dari perasaan jadi makna ruang nyaman yang menge-le pada tau minaram berarti anda datang masaya ini jadi kenapa saya menceritakan ini inti dari hidup bersama itu sebenarnya itu dihatik jadi selama jadi manusia ini itu agama itu sisara atau uang si sistem manusianya tidak pernah berpisah dengan Tuhan jadi jagai apa-apa asayan ini bagaimana mewujudkan itu disini dikong bersama itu satu saja mas alaman manusia itu toyo na ego pasindonesiana kapal itu sama toyo eh datang itu tunggal apa itu sama toyo oh hindi si gambar ka nai padat kita tahu so nai mula tambah yung kalahip huy yun laminar um mande o pam matoyo huy nai lalu narupi yung kimay hindi mukong mande ilong itu em mateng itu masalah manusia disitu sehingga kemana-mana setiap orang yang masih kuat toyonya dalam hati itu pasti bermasalah dengan orang bayi padat itu dia tahu toyo rom itu masih tulisan alas kaki sampai disini ya itu itu ego itu tidak lalu itu santarkan itu orang-orang egois itu kalau melanggar keraturan yang penting naurus ya la vena itu 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 setiap organisasi yang didalamnya ada orang matoyo itu 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 kaum murid organisasi kurutamani rapat lembui diurus pasis sana tongan yang saya erotan itu sorong apa salah ini peradaban peradaban manusia itu berjalan karena orang saling memahami dan saling menyerima antara satu dengan yang lain digambarkan dalam kehidupan yang satu mengalah ketika ada yang terbesar saling memberi ruang terhadap ekspresi batik ini kadang-kadang kita hanya mau dimarahi orang tidak mau dimarahi jadi jadi saya dulu itu saya barangkali ini bisa dipakai ya mau macam itu kain itu kain rau ngelita uwarai raya ini baru jas macam ini boleh 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 mawambau kan sudah saya saya masalah itu pamaks su kain 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 Bukan kita tahu meloknya, dia lain, tiga hari lagi dia lain, mampu tahu apa lagi gratis. Kalau kita tahu yang kita lakukan, kita tahu yang kita lakukan, kita tahu yang kita lakukan, kami nak musyawal yang ini, dapatlah kita lakukan bensin. Bukan macam sana memori kita. Itu nama oleh kita, itu tahu yang bisa menafkan, tapi tidak bisa melupakan. Bukan untuk tahu ini, dari dua chapter kita, kita lakukan itu. Memorinya bagus, jadi jangan pernah bermasalah dengan indonesia, makhluk paling kuat di muka bumi. Jadi maksud saya bahwa masalah utama manusia itu pada toyo-toyonya. Karena dia tidak toyo, dia tidak berkata, saya tidak berkata, saya tidak berkata. Karena dia tidak berkata, saya tidak berkata, saya tidak berkata. Dan pengertian dan sikap mengalah terhadap orang lain. Apalagi dia doang Seongkiri di rukanya Itu Itu orang-orang yang penuh cinta Dia masih boleh medala Orang-orang itu dia pernah sekolah Tapi dia tahu bagaimana memposisikan dirinya sebagai manusia Saya cerita kemarin itu di KKMSP Samarita Dia tahu si Tumailun di Mandar Kecelakaan Hanya setelah baca-bacanya itu Pihak perempuan ini Menyukupin dulu hingga nana wawannya Apakah dia ada si alam Maksudnya apa yang terjadi Pihak laki-laki Mereka sama-sama bertahan tidak mau ambil uang Akhirnya di tengah Tidak semua hal harus dimilangkan dengan uang Kemenangan yang sesungguhnya itu adalah ketika Engkau bisa meraih hatinya orang Sikap-sikap sederhana Tapi menimbulkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Pindah kedengarannya Tapi bisa dilaksanakan Karena mengapa yang masing-masing dari kita ini banyak memiliki toyo Dan itu terpilih alat Kadang-kadang Angku-angkuan dalam diri ini Membuat kita seperti Terima kasih Karena orang soal-soal kebanggaan itu yang membuat orang itu semakin egois Inilah musuh pertama dan utama Belajar menerima dan merasakan apa yang dirasakan Sehingga semua manusia disuruh oleh Allah untuk berpuasa Bahwa ada orang di luar sana Sesungguhnya mereka tiap hari berpuasa Rasakanlah Kalau ada orang bertanya tentang muslim Seperti apa itu orang islam Orang islam adalah orang yang ikut terlibat bahagia ketika ada orang berbahagia Dan sekaligus ikut bersedih ketika ada orang yang bersedih Ia mau satu salat Mijoy omario Mijoy itu omasara nyawa Mijoy itu omasara nyawa Itulah orang islam Misalnya ada orang lulus anaknya Dan datar ketika kata pegawai Bagaimana kegembirannya ibunya itu Kau juga ikut merasakan kegembiraan itu Ada orang kehilangan orang yang dicintai Bagaimana bersedihnya orang itu Seperti itu juga kesedihannya Yang disasalat Tunggu-tunggu Yang tunang-orang Rasulullah Si matalau ini masih Pesampai kampe Apa itu masih Ini guru itu Membina dini Berasaan Itu intinya Bukan soal salatnya Tapi hidup bersama Menghadapku Saya kira saya tidak ingin panjang lebar Karena nanti kayaknya ada dalam bombarengnya Dah Bisa diapaikan itu Karena orang Indonesia ini Kalau urusan bola Jadi yang paling penting adalah Kekuatan utama kita Sebagai masyarakat Mandar adalah Kasih sayang dan kebersamaan Lalang irut di tangan Orang sana Walijata laktab Mamedu disana Artinya apa Makabirlah gulengbuk Apa yang ingin disampaikan oleh Kekuatan utama orang Islam Sesungguhnya adalah Kelembutan Bukan kirasan Lumut dia Sebenarnya Kekuatan utama Jadi bersikap lembutlah Terhadap orang lain Sehingga Kebersamaan itu Tetap bisa terjadi Mudah-mudahan Sudah-mudahan Dia bisa sadar Bahwa apa yang dilakukan itu Salah Dengan harapan Kita tetap Kembali Menyatu Dalam Kebersamaan Karena Namun Kalau kau ingin berjalan cepat Berjalanlah sendirian Tapi kalau kau ingin Berjalan jauh Berjalanlah bersama-sama Memang Maksih sayang-sayang Maksih sayang Tapi pasti Cita-cita yang bisa Kau wujudkan itu adalah Cita-cita kecil Tetapi Maksih sayang-sayang Barangkali memang Lambat Perjalanannya Tapi pasti Mimpi yang bisa dihujudkan Adalah mimpi besar Itulah intinya Kita adalah komunitas Yang terbanyak Tetapi pasti Kita akan kuat Ketika siasa-saya Tidak ada lagi Pertanyaan Saya berasal Dari campah Dari campah lagian Dari lemur susu Dari apa Tapi identitas kita Selesai Oleh lalang Diwanua Miruluharek Kau luluharek Dikini dikabung Sioleh Tauturi Itu intinya Yang terakhir Nama Rasulullah Sallallahu Sallam Tidak ada Satupun orang Yang bisa masuk surga Tanpa iman Tetapi Tidak ada Satupun orang Yang bisa disebut Beriman Kalau dia tidak Mampu mencintai Orang lain Semakin Maluan Makan asal Memurta Sehat tahu Memarapkan Dan letak Dan yang paling penting Semoga Allah Menderi kita Hati yang Dining Sehingga dengan Hati itu Kita selalu Jaga ini Ketersamaan Jaga kasih sayang Antara satu Dengan yang baik Merodapana Adi Alhamdulillah Bita Yang Asana Madan Makhiri Dan saya Dimakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi